Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan Sawaluddin dengan NIM 2220202158 Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Sarnobi MPDI Disini saya akan menjelaskan tentang Filsafat Islam Pengertian Filsafat Islam Filsafat Islam adalah perkembangan pemikiran umat Islam dalam masalah ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam semesta yang disinari oleh ajaran Islam Latar belakang lahirnya Filsafat Islam Latar belakang lahirnya Filsafat Islam adalah karena pada abad ke-16, umat Islam menjalankan ibadah hanya sebatas menggugurkan kewajiban Dan ada pun tokoh-tokoh dalam Filsafat Islam diantaranya 1 Al-Kindi, 2 Ibn Bajah, 3 Al-Farabi Al-Kindi, dialah satu-satunya Filsafat Islam yang berasal dari keturunan Arab Ia juga seorang ilmuwan yang menguasai ilmu-ilmu pengetahuan lain yang ada pada zamannya Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran Filsafatnya 1 Filsafat tentang alam 2 Hubungan Filsafat dan agama 3 Filsafat tentang jiwa Ibnu Bajah Dia adalah seorang filosof muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia Juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu pengetahuan Seperti kedokteran, astronomi, fisika, musikus, dan matematika Pemikiran Filsafat dari Ibnu Bajah 1 Akal 2 Jiwa Dan 3 adalah Ahlaka Dan 3 adalah Al-Farabi Sewaktu muda, ia tinggal di Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Di sana ia belajar filsafat, logika, matematika, metafisika, etika, ilmu politik, musik, dan lain sebagainya Hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran Filsafatnya adalah sebagai berikut 1 Jiwa Dan 2 adalah Rekonsiliasi Al-Far Hubungan Filsafat Akal dan Agama Hubungan Filsafat dan Agama merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya Filsafat dan Agama tidak bisa bertentangan Dalam kajiannya, Filsafat membahas tentang kebenaran Allah yang membawa informasi tentang kebenaran Pengertian Filsafat dan Filsafat Islam Filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi 2 Filsafat mengajarkan kepada kita mengerti tentang diri sendiri dan dunia 3 Filsafat mengasak hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang Dan ada pun Filsafat Islam 1. Belajar pada para filsafat lewat karya-karya besarnya 2. Filsafat akan membuka coklat awal yang berpikir yang baru 3. Filsafat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional Dan yang terakhir, Filsafat membantu menjadi diri sendiri Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!